Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman minta dibebaskan dari dakwaan dugaan tindak pidana terorisme. Dalam eksesinya, Munarman juga menyatakan dirinya ditangkap karena membela anggota Laskar FPI yang ditembak di tol Jakarta Cikampeng. Munarman membacakan nota keberatan dalam sidang kasus dugaan tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pagi tadi yang dikelar secara tertutup. Dalam eksesinya, Munarman menganggap dirinya menjadi target pihak tertentu untuk dipenjarakan sejak membela enam orang pengawal Rizik Shihab yang tertembak polisi di kilometer 50 tol Jakarta Cikampeng 7 Desember 2020. Dirinya juga memohon agar majelis hakim menerima seluruh nota keberatannya serta menyatakan penangkapan dirinya tidak sah secara hukum. Dalam perkara ini, Munarman di dakwa terlibat dalam beberapa agenda dan menggerakkan orang lain untuk aktivitas terorisme di berbagai tempat yang terafiliasi ISIS. Jaksa menyebut Munarman terlibat terorisme karena menghadiri sejumlah agenda pembayatan ISIS di beberapa kota. Faktum setelah 2014 itu dapat dilihat bahwa beliau Panglima Aksi 212 yang dihadiri oleh berbagai kalangan termasuk pejabat negara. Artinya banyak pejabat hadir gitu kan. Setelah itu juga kalau memang beliau ya memang bermental atau terindikasi terkait dengan terorisme sudah selesai kan semua waktu itu. Dan waktu itu 2016 sampai 2020 banyak kepentingan beliau berketemu dengan pejabat-pejabat. Artinya aman-aman saja mereka. Terima kasih.